Pertama saya, pertama kali saya ikut meditasi pasana itu tahun 2010. Itu cuma modal nekat. Jadi dengar dari papa, di Semarang ada, mau ada retret 10 hari. Saya mengikut. Saya bilang, yaudah didastarin. Yaudah singkat cerita saya masuk, saya kayak orang asing. Sendirian nggak ada yang kenal, cuma tekat aja aku pengen karena sering denger. Terus disitu karena menggubu-gubu, dari 10 hari itu, 9 hari saya babak blur. Jadi dikasih metode, waktu itu bukan bante, guna siri sih. Dikasih metode, saya ikutin karena nafsu, menggubu-gubu saya ikutin tuh. Wah, semangat sekali. Sampai tulang kepala ini mengeras, mengeras, mengeras. Kayak kalau nonton Star Trek itu ada Klingon kan. Wah itu udah kayak Klingon. Satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke atas. Badan, tulang semua, sakit semua. Terus mau nyatet, mau hak. Mau nyatet, mau hak. Udah, akhirnya bante, saya setiap interview sama bante dikasih solusi. Kamu coba ini. Saya coba. Masih gak bisa. Hari ke satu, hari ke dua, hari ke tiga, hari ke empat, sampai hari ke berapa saya lupa. Akhirnya bante bilang gini. Ya udah, kamu duduk, kamu ikutin saya. Semoga saya berbahagia. Semoga saya bebas dari penderitaan. Semoga... Pokoknya itu deh, meditasi meta untuk diri sendiri. Jadi saya cuma hari ke berapa tuh cuma suruh itu aja. Saya suka gini, saya ikut retret, terus saya suka ambil kesimpulan dari kejadian-kejadian. Atau misalkan seterpuruknya saya, saya tetap perhatiin badan. Jadi saya tuh tau, badan saya kalo sebelah sini mengeras, terus nanti lagi meditasi jalan tiba-tiba kayak adem, meringan. Nah itu artinya pencatatan saya tepat. Itu dari observasi perhatiin badannya aja. Waktu kita sakit jadi perhatiin lo sakit, lo tuh kayak gini ya. Lo kepalanya kok mengeras gitu. Tapi pada, ada satu saat, nah kesimpulan retret saya pertama itu, yang saya ambil, semua tuh ada grafiknya. Gak mungkin turun terus, terus turun-turun, gak naik-naik. Itu yang saya ambil. Yang penting kita jalan terus, coba terus. Karena turun, akhirnya kalo udah mentok, ya pasti naik dong. Gak mungkin turun terus, kecuali, belum mentok kita udah berhenti. Nah itu satu prinsip yang saya pegang. Terus setelah itu, saya kapok. Eh enggak, sorry. Akhirnya saya pulang dengan muka klingon itu tadi. Setiap saya coba meditasi, 15 menit, udah muncul nih, narik. Narik lagi. Akhirnya saya sampai 2010 tuh saya gak meditasi. Entah kenapa, di 2010, pokok saya Koryanto itu semangat meditasi. Akhirnya saya timbul kerinduan untuk Wipasana lagi. Pas waktu itu sama Koryanto diajak ke sini, ke Bakom, ketemu Bante Gunasiri. Waktu itu kondisinya, Bakom masih cuma ada putih kayu di atas kolam sama putih Bante ya. Cuma dua. Yang lainnya masih kebun. Di 2010 yang saya dapet gini, problem saya untuk tadi itu yang muka klingon itu selesai setelah konsultasi sama Bante, kurang dari satu menit. Jadi, dari singkat cerita aja ya, jadi dari retret kedua kesimpulan saya, metode yang tepat dan guru yang tepat itu sangat bantu dan itu karma baik sekali buat kita. Karena gak gampang loh nyarinya. Iya, jadi makasih Bante. Waktu itu bener. Bante cuma bilang, oh pencatatan kamu gak tepat. Coba kamu duduk sentuh. Muka sih? Sudah klingon tuh. Wow, udah sakit. Coba Bante, duduk sentuh. Duduk sentuh. Duduk sentuh. Gak ada satu menit. Cair. Waduh, enak. Tapi, ya saya juga, maksudnya gak sepenuhnya... Apa ya, gak sepenuhnya perintah Bante gitu, saya langsung nangkep. Enggak, saya tuh bubel sebenernya. Bante kasih apa, saya perhatiin yang lain. Bante suruh duduk sentuh terus perhatiin kalau ada sakit kan. Saya enggak. Saya duduk sentuh, duduk sentuh bosen nih. Ada gatel. Ah, perhatiin gatel ah. Saya perhatiin gatel. Catet, gatel. Tambah gatel, tambah gatel. Berkurang, berkurang. Saya pikir udah hilang. Gatel lagi di sini. Saya catet, gatel. Wih, ini tubuh. Akhirnya di semua buka, itu seperti ada ribuan semut. Perhatiin terbuka. Seperti ribuan semut. Panik sih ya. Wah. Kenapa nih, diem ya. Gigi gemerutek. Satu detik itu bisa. Puluhan apa ratusan ngadu. Gitu. Aduh, pokoknya udah kayak main game dah. Terus di situ down kan. Di situ down. Tapi saya pegang prinsip pertama. Mau sedown apapun, akan ada dasarnya. Jadi saya terus jalan. Terus jalan. Sekali lagi konsultasi Bante. Cuma dikasih tau, saya jalanin gak ada satu menit. Hilang. Gitu. Jadi sejak saat itu, saya ikut terus sama Bante. Ya, berikutnya 2010. Terus saya berikutnya 2015. Ikut sama Bante juga. Di sini waktu itu. Ini belum ada. Yang sekarang jadi putih makan itu. Itu kalau gak salah meditasi cowok. Masih semen ya. Terus beralaskan triplek. Di retret yang kali itu. Itu saya ada mengalami. Ngalamin. Ngantuk. Ngantuk dan moha yang hilang. Tapi agak. Agak luar biasa. Kalau menurut saya. Kalau kata Bante itu karma baik yang berbuah. Jadi. Hilangnya begini ya. Waktu saya meditasi. Biasa kan kalau moha datang itu. Kayaknya pikiran tuh butep gitu. Kayak penuh awan. Itu tuh kayak orang domo. Gak tau apa-apa aja tau. Begitu melek juga taunya. Mau mikir susah. Mau lihat juga gak terang. Ya kan. Kayaknya kok capek gitu. Nah. Pada saat itu saya meditasi. Sesuai arahan Bante. Baru tiga tahap. Kalau gak salah. Meditasi tiba-tiba itu yang seperti awan. Yang berat itu seperti sedot vakum cleaner. Ilang. Ilang. Ilang badan yang kayak domo. Soet. Badiri. Tenang. Terus fisik. Fisik. Ringan. Nah. Disitu saya pelajari ringan. Oh. Tubuh ringan tuh seperti ini. Kepala saya ringan tuh seperti ini. Posisi badan saya ringan tuh seperti ini. Oke. Terus saya coba terapkan di. Meditasi jalan. Meditasi duduk. Jadi pada retret kedua dan ketiga. Masalah badan capek-capek tuh sudah gak ada. Karena. Duduk dengan posisi yang benar. Berdiri. Jalan pun berusaha dengan posisi yang benar. Itu bener-bener. Pegel-pegel tuh hilang. Dan itu juga. Atas arahan Bante. Bante bilang. Posisi menentukan. Bante ya. Terus untuk retret yang kali ini. Yang seperti yang saya cerita kemarin. Itu kan. Kaki saya ini sakit udah lama. Setiap ikut ODM. Pulang ODM. Saya nyetir itu kaki semutan. Mati rasa. Dibawa pulang ke rumah. Baru hilang seminggu. Itu pun saya bawa lari. Saya bawa main badminton. Eh sorry. Saya bawa main badminton. Saya pokoknya saya bawa aktivitas. Baru hilang seminggu. Jadi setiap saya meditasi ini. Mati rasa. Selalu mati rasa. Selalu mati rasa. Nah di meditasi kali ini. Ya itu yang kemarin saya cerita itu. Ternyata disini ada. Ada senut-senut. Senut-senut kan. Tambah kenceng. Tambah kenceng. Tambah kenceng. Tambah kenceng. Seperti kayak mau pecah. Seperti mau disobek. Terus disini ada masalah. Mampet. Sakit. Disini juga ada masalah. Mampet sakit. Akhirnya sesuai petunjuk bantai. Fokus disini. Ini. Sakitnya minta ampun. Tapi. Saya berusaha ngotot. Udah. Pokoknya saya kesini. Itu. Waktu itu sampai. Kesakitan gak goyang-goyang. Terus begitu. Terus. Itu. Kaki saya seperti. Lurus. Seperti lurus. Seperti lurus. Kaki saya. Kayak nendang lurus. Terus. Terus. Mengalir. Itu. Energi yang bauk. Enak. Enak. Damai. Pas di posisi yang mentok ada jarum-jarum. Tembus. Sini lagi. Tembus. Senang banget. Perasaan senang. Pada saat itu. Saya gak bisa kontrol langsung bantai keluar angin. Tapi saya senang. Artinya client guide selesai. Tapi saya senang bantai. Artinya client guide selesai. Bikin salah dikit gak nilai kalau bantai. Nang pakai, bantai. itu setelah itu setelah itu saya metacenting padahal itu masih ada sakit saya masih amati sakit terus keburu metacenting yaudah metacenting setelah metacenting masuk ke kamar nah disini saya pikir udah saya mau tidur hari ini supaya besok gak sakit saya rebahan karena gak tau ingin selimut di pinggang selimut di pinggang nyamuk mau tepuk panetipata gak jadi terus pergilah pergilah jangan ganggu gue mau tidur lagi mau tepuk panetipata akhirnya saya tarik selimut nah aman gak kedengeran kan 5 menit kagak bisa nafas jadi disitu dilema antara saya marah atau apa tapi gak tau gimana tiba-tiba muncul entah meta atau apa saya bilang gini oh iya kenapa gak begini oke ini nyamuk biaran saya yaudah ini waktunya lo makan saya keluarin tangan nah lo makan deh saya tidur gini nyamuk lempel satu tapi hati saya senang hati saya senang saya berdarah hati saya senang disitu senang banget wah gue udah bisa ngatasin nih dan gue happy happy yaudah happy udah nyamuknya hilang saya buka saya tidur nyenyak jadi berdamai sama nyamuk besok paginya saya meditasi nah itu yang yang keinget keinget damatoknya bantai mengenai 4 kesenyataan mulia disitu saya mulai menghadapi sakit lagi terus saya inget itu saya periksa nah karena saya suka perhatiin tubuh saya jadi saya tahu kalau ada sesuatu yang saya gak suka atau ada sesuatu emosi yang gak bener jantung saya berdebar otak saya menegang terutama yang berasa dirahang atau kalau misalkan lagi meditasi begini tangan-tangan ini secara gak sadar mengeras nah itu artinya gak bener nih ada emosi saya yang yang apa yang menutupkan pada saat itu pas saya cek oh iya bener yaudah akhirnya saya pakai apa dari ceramah damatok bantai waktu itu untuk berkesadaran tanpa diikuti rasa suka dan tidak suka yaudah saya pakai 6 titik saya untuk atas sini akhirnya badan saya lentur ringan sama seperti waktu gerak sendiri yang posisi ringan badannya sama seperti itu akhir kata kesimpulan kesimpulan dari retret saya retret saya retret saya yang pertama yaitu kalau kita tahu grafiknya turun satu saat akan mentok setelah mentok pasti naik jadi kenapa gak cepet aja turunnya bener gak? jadi kalau turun ya kita jangan mongong-mongong turunin aja terus turun ayo gue pengen tau turunnya sampai mana terus mentok mentah naik waktu naik itu waduh enak banget satu itu yang kedua seperti yang selalu bante bilang dan saya belajarnya agak lama dari setiap retret baru dapet satu yaitu posisi meditasi dulu belum ada cek posisi ya bante dulu belum ada cek posisi jadi posisi meditasi itu penting menentukan keberhasilan meditasi ya bante lah yang lebih tahu udah saya gitu aja deh cuma cerita pengalaman aja ya ya makasih terima kasih terima kasih terima kasih